Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Ola Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Nabdharallahu mara'an samiqa minna hadithan Fa'afidhahu hatta yuballirahu wairahu Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan wajah orang-orang yang mendengarkan hadith Kemudian menyampaikannya kepada orang lain Allah jadikan wajahnya berseri-seri Baik di dunia maupun di akhirat Allahumma Amin Pemirsa sekalian marilah kita sama-sama Belajar membaca dan mendengarkan Kitab hadith Fathul Kabir Karangan Imam Suyuti Hadith nomor 321 Ola Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ahabbul a'abbul a'amali ilallahi as sholatu liwaktiha thummal birrul walidaini thummal jihadu fisabilillah Selanjutnya hadith nomor 322 Ahabbul a'abbul a'abbul a'amali ilallahi amtamu tawalisanu ka'arab bun min zikrillah 323 Ahabbul a'abbul a'amali ilallahi imanum billah thumma silatur rahimi thummal amru bil ma'rufi wa nahyu'anil mungkari Wabbul a'abbul a'amali ilallahi al-ishraku billahi thumma qawti'atul rahimi Selanjutnya hadith nomor 324 Ahabbul a'abbul a'amali ilallahi ba'adal fara'idhi idkholus sururi alal muslimi Membuat orang lain bahagia Ini adalah salah satu amal yang paling disintai oleh Allah s.w.t 325 Ahabbul a'amali ilallahi ta'ala ta'ajiru sholah liawwali waktiha Salah satu amal yang disintai oleh Allah adalah sholat pada awal waktu 326 Ahabbul a'amali ilallahi hiftul lisan Salah satu amal yang sangat disintai oleh Allah adalah menjaga lisan perkataan 327 Ahabbul a'amali ilallahi man'ab'ama miskinan min ju'in A'udhafa'anhu maghroman A'udhafa'anhu karban Salah satu amal yang disintai oleh Allah adalah menolong orang miskin Atau memberimakan orang miskin Hadis nomor 328 Ahabbul b'ladi ilallahi masajiduha wa'abgadul b'ladi ilallahi aswakuha Nah Rasulullah mengatakan bahwa salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah masjidnya Dan salah satu tempat yang paling dimurkai oleh Allah adalah pasar-pasarnya Hadis 329 Ahabbul jihadi ilallahi kalimatul haqi yuqalu li'imamin jairin Salah satu jihad yang paling dicintai oleh Allah adalah Mengatakan perkataan yang benar kepada para pemimpin yang jair zolim Hadis 330 Ahabbul hadisi ilayya asdaquhu Hadis 331 Salah satu puasa Yang sangat dicintai oleh Allah adalah cara berpuasanya Nabi Daud Yaitu dia sehari berpuasa, sehari tidak Sehari berpuasa, sehari tidak Nah secara Sholat yang dicintai oleh Allah diantaranya pun secara sholat Nabi Daud Yaitu dia Tidur setengah malam Kemudian bangun sepertiga malam Kemudian tidur lagi sepertiga malam Hadis nomor 332 Salah satu makanan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Makanan yang melibatkan banyak tangan Maksudnya makannya itu tidak dimakan sendiri Kalau bisa membuatnya bersama-sama Makannya bersama-sama Ini barokah pun bersama-sama Bukan yang justru Buat sendiri, makan sendiri, sakit puluh sendiri Hadis selanjutnya Tiga ratus tiga puluh tiga Selanjutnya hadis nomor 334 Kata Allah bahwa Salah satu hamba yang paling dicintai oleh Allah Adalah orang yang paling banyak memberi kepada keluarganya Selanjutnya hadis nomor 335 Selanjutnya hadis nomor 336 Salah satu perkataan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adalah perkataan seorang hamba yang membaca tasbih Subhanallah Bisa dibaca kapan saja, dimana saja Selama tidak ada larangan syariat Tetapi dalam hadis yang lain dikatakan Barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi Sehari seratus kali Maka dosa-dosanya diampuni Di hadis yang lain dikatakan Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi Pagi hari seratus Mengucapkan ditambah Mengucapkan subhanallah wa bihamdi Suara hari seratus kali Maka pada hari itu dia dicatat sebagai Orang yang paling utama Tidak ada yang melebihi dia dalam keutamanya Kejuali orang-orang yang membacanya lebih banyak Misalnya kita membaca seratus Orang lain dua ratus Nah kita kalah baik itu sama dia Selanjutnya Hadis nomor 337 Ahabul kalami ilallah wa ta'ala arbangun Subhanallah wa alhamdulillahi wa la ilaha Ilallah wa allahu akbar Layal turruka ayihinna badata Jadi ada empat kalam yang paling disintai Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu perkataan kalimat Subhanallah wa alhamdulillah La ilaha illallah Allahu akbar Empat perkataan ini Kalau dibaca bersamaan Susunannya bebas Terus walhamdulillah Terus walhamdulillah Terus walhamdulillah Terus walhamdulillah Terus walhamdulillah Allahu akbar Terus subhanallah Terus bebas Yang penting empat kalimat ini Kalau dibaca bersamaan Susunan reglasinya Bebas Mau mulai Dari yang mana Mau akhir yang mana Terserah Merupakan salah satu Rangkaian kalimat yang Paling disintai oleh Allah Subhanallah wa alhamdulillahi wa la ilaha Ilallah wa allahu akbar Layal turruka Ayyahinna badata Selanjutnya hadis nomor 338 Ahabul kalami ilallah ta'ala Ma istofahu allahu lima laikati Subhana rabbihi wa bihamdihi Subhana rabbihi wa bihamdihi Subhana rabbihi wa bihamdihi Nah salah satu kalimat yang Sangat dicintai oleh Allah adalah Kalimat yang sudah diberikan Allah Untuk para malikati yaitu Subhana rabbihi wa bihamdihi Subhana rabbihi wa bihamdihi Subhana rabbihi wa bihamdihi Selanjutnya hadis nomor 339 Ahaballahu ta'ala abadhan Samhan idha banga Wasamhan idha syutara Wasamhan idha qodha Wasamhan idha tato Nah salah satu Allah itu mencintai seorang manusia Seorang hamba Yang mudah Yang mempermudahlah Tidak mempersulit Ketika dia membeli Mudah Mempermudah Transaksi Ketika dia menjual Pun mempermudah Transaksi Ketika dia membayar hutang Pun mempermudah Ketika dia berhutang Pun mudah Jadi seperti ini Orang-orang yang mempermudah Urusan Itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Kalau yang sebaliknya Selanjutnya hadis nomor 340 Di permainan Yang dicintai oleh Allah Di antaranya adalah Berpanah Dan berbuda Selanjutnya hadis 341 Habbun nasi ilallahi Angfa'uhum Wahabbul amal ilallahi Azza wa Jalla Sururun Tuduk hiluhu Ala muslimin Awtaqshifu anhu Kur Badan Awtaqulti anhu Dainan Awtaqrutu anhu Ju'an Wal an amsi Ma'akil muslim Fi hajatin Abu ilayya Min an Ataqifu Bi hadal Masjidi Syahrun Wa man Kaffa Ghadobahu Satarahu Allahu Awratahu Wa man Qadhoma Ghayzan Walau Sha'a Ayyum Diyahu Amdahu Mala Allahu Qalbahu Ridho Yawm Al-Qiyamah Wa man Masya Ma'akil Muslimi Fi hajatihi Atta Yus Bi Tahalahu Asbatahu Allah Qadamahu Yawmata Zillul Akdam Wa Insu Al-Khulki Li Yupsidul Amala Kama Yupsidul Kholu Al-Asala Jadi hadis ini yang salah satu yang bisa kita ambil pelajaran adalah bahwa salah satu ambak yang paling disintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak pemberi manfaat Wahabun Amali Ilallahi Azza Wa Jalla Sururun Tudukiluhu Al-Muslim Tudukiluhu Al-Muslimi Jadi membahagiakan orang lain itu itu merupakan perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Tudukiluhu beliau kita lanjut kita lanjut hadis hadis nomor 343 hadis nomor 343 abu ahli pedi ilayah al-hasanu wal-husaynu hadis nomor 344 abu ahli ilayah Fatimah keluarga yang paling disintai adalah Fatimah 345 abu ahli ilayah man qad an'am allahu alai wa an'am tu'alai usamah bin zaid suma aliyyuh bin abito hadis nomor 346 abu buyut ikum ilallahi bayit nubihi yatimun wukarramun salah satu rumah yang dicintai oleh Allah adalah rumah yang ada anak yatimnya tetapi anak yatimnya tersebut pun dimuliakan di rumah tersebut bukan dihinakan hadis nomor 347 abu syain illallahi azza wa jala asolatu lewaktiha wa mantaruk asolata faladina lahu wasolatu imad din salah satu perbuatan yang sangat disintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah solat pada waktunya dan barang siapa yang meninggalkan sholat faladina lahu maka agamanya itu tidak sempurna sholat karena apa karena sholat merupakan tiangiyya agama hadis nomor 348 hadis nomor 349 selanjutnya hadis nomor 350 hadis nomor 351 hadis nomor hadis nomor 353 ahibbul haribu'l-araba litharathin li'anni arabiyun wal quranu arabiyun wakalamu ahli jenadi arabiyun disini Rasulullah mengatakan cintailah bangsa arab karena tiga hal pertama karena Rasulullah sallallahu adalah bangsa arab yang kedua karena quran berbahasa arab dan yang ketiga karena perkataan penduduk surga adalah berbahasa jadi istilahnya kita mencintai orang arab dan dianjurkan mencintai bahasa arab hadis nomor 354 ahibbul aroba wabako ahum fa inna bako ahum nurun fil islam wa inna fana ahum udhul matun fil islam cintailah arab karena kelangganan atau kelestarian bangsa arab merupakan cahaya di dalam islam dan keruntuhan bahasa arab merupakan kegelapan di dalam islam ahibbul fukoro a wajal lisu hum wabbul aroba man koblik min koblik ahibbul fukoro a wajal lisu hum wabbal aroba min koblik wal yaruddaka anin nasi ma ta'lamu min nafsik hadis nomor 356 258 Ahibu suhaibah hubal walidati li waladihat hadis nomor 359 Ahibu Quraishan fa'innahu man ahabbahum ahabbahullahum selanjutnya hadis nomor 360 ihbis aslaha wasabil sama rotaha mudah-mudahan hadis yang tadi bermanfaat bagi kita dan bagi orang yang mendengarkannya menontonnya mengucapkannya lalu menyebarkannya kepada orang lain semoga dijadikan sebagai keluarga ahli hadis baik di dunia maupun di akhirat dan masuk dalam doa Rasulullah yang akan diberi cahaya baik di dunia maupun di akhirat Allahumma amin Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyibah wa amalam mutaqbala Allahumma inni a'udhubika min ilmin la yanfa wa amalin la yurfa wa duain la yusma Allahumma agunini bin ilmi wa zayyini bin hilmi wa akrimni bin taqwa wa jambilni bin afi Allahumma amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma agak Allahumma agak